Sampai jumpa di video selanjutnya Perusahaan warga mengenai jual-beli obat bius yang seharusnya hanya bisa digunakan dengan pengawasan dokter spesialis anestesi. Indonesia sendiri sudah memiliki rentetan aturan khusus mengenai jalannya proses jual-beli dan perlindungan konsumen di situs belanja daring di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan. Nyatanya, dengan segudang aturan ini, platform belanja daring masih saja sering kebobolan. Lalu, bagaimana sebetulnya pengawasan produk berjalan di platform belanja daring? Pakar berpendapat ada beberapa alasan yang melemahkan proses pengawasan belanja daring. Dari permainan kata kunci, hingga upaya perusahaan dalam mengembangkan platform yang membuat penjual tidak bertanggung jawab lolos dari proses penjaringan. Penjualan yang berlangsung di ranah digital tidak sesederhana menerjemahkan praktik pengawasan perdagangan konvensional ke dunia maya. Selain itu, bobolnya penjualan obat bius di platform belanja daring juga berasal dari lalanya manajemen platform dalam mencari penjual. Namun, seiring berjalannya waktu, platform belanja daring harus memperkuat mekanisme kontrol yang dibangun agar tidak ada perilaku semena-mena baik dari penjual maupun pembeli untuk menjaga kondusivitas transaksi. Pengatatan sistem pengawasan internal maupun publik, koordinasi antara badan pemerintah, perlindungan data pribadi, serta peran serta jejaring masyarakat dapat sangat membantu memperkuat pengawasan transaksi di platform belanja daring. Selain itu, pentingnya mekanisme sanksi juga harus menjawab pertanyaan mengenai pihak mana yang harus dihukum, penjual atau pembeli. Permasalahan ini harusnya menjadi momentum penting untuk dimasukkan dalam pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Wah, kalau ini dibiarkan, ngeri juga ya!